Assalamualaikum video ini sama saja saya buat untuk pengingat diri bahwa kami sekeluarga pernah terfavor covid-19 dimulai dari suami saya suami saya sekitar tanggal 30 Juni karena sakit melakukan tes PCR dan hasilnya sungguh di luar tugaan suami saya terpapar covid-19 setelah melalui beberapa proses akhirnya tanggal 3 suami saya dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran kemudian setelah suami saya dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran sekitar tanggal 4 saya dan anak-anak mengalami demam menggigil batuk meriang pokoknya sangat tidak nyaman akhirnya saya tanggal 4 Juli melakukan tes antigen dan hasilnya ternyata juga positif tanggal 5 tanggal 5 nya karena anak-anak saya panas tinggi semua diatas 39 derajat semua akhirnya saya juga mengajak anak-anak untuk tes antigen dan ternyata hasilnya juga positif dan ternyata hasilnya juga positif teman sekali badan meriang batuk demam sampai menggigil oh iya saya dan anak-anak tetap isolasi dirumah ya hanya suami saya yang dirujuk ke Wisma Atlet kemudian tanggal 8 saya dan keluarga ada jadwal PCR dan hasil PCR nya pun ternyata kami benar-benar positif covid-19 saya dan anak-anak semua kecuali anak saya yang paling besar saat ini tanggal 13 Juli 2019 kami sudah mulai membaik kami sudah tidak demam menggigil lagi cuma saat ini kami saya terutama sedang di masa tidak bisa mencium bau apapun dan tidak merasa bisa merasakan makanan merasakan rasa makanan mohon mohon doanya ya teman-teman semoga saya suami saya dan semua keluarga saya segera sembuh dari covid-19 kemudian memang kami memang kami masih harus bersatwa kami sudah melakukan isoman sejak tanggal 3 Juli sampai saat ini kami kami benar-benar di rumah saja tidak boleh keluar rumah alhamdulillah tetangga disini semuanya support baik material maupun moral menurut dokter kami masih harus isolasi mandiri terhitung tanggal 8 Juli hingga 14 hari ke depan mudah-mudahan kami tidak ada gejala yang lebih berat lagi ya mohon doanya ya supaya kami semua segera sehat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati